Sementara itu Saudara, Partai Golkar membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah Sekalimantan Barat. Ketua Tim Penjaringan Heri Mustamin bilang, pembukaan pendaftaran dimulai dari 22 hingga 24 April, sedangkan pengembalian formulir pendaftaran dari 26 hingga 27 April. Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar telah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah 14 Kabupaten Kota dari 22 hingga 24 April. Sejak dibuka, pada hari pertama sudah ada 6 bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran, mulai dari petahana Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji hingga mantan Bupati Kuburaya Muda Mahindrawan. Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar Heri Mustamin bilang, tidak ada mahar dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah, hanya saja calon yang mendaftar harus mengeluarkan biaya survei elektabilitasnya. Kalau syarat yang jelas yang pertama, kami mendaftar ini tidak pakai biaya pendaftaran. Satu, yang kedua juga mengambil formulir ke atau mengembalikan formulir nanti tidak ada pembiayaan, tidak ada biaya. Cuma memang kita ini kan Golkar ini kan sangat-sangat punya dasar yang kuat. Untuk menang ini kan kita tidak hanya sekedar meraba-raba, maka kita butuh survei nanti. Nah survei ini karena kita tidak ada mahal, tidak ada biaya pendaftaran dan lain sebagainya, maka survei nanti akan kita bebankan. Kan kan kelihatan nih, kalau orang serius kan pasti mau di survei. Nah kalau dia mau di survei, tahu konsekuensinya. Risikonya tentu kan ada biaya survei. Heri Mustamin juga bilang untuk pengambilan formulir pendaftaran dijadwalkan dari 25 hingga 26 April. Sementara untuk pengembalian dari daerah, dari 27 hingga 28 April. Menurut Heri Mustamin, jika calon serius, maka yang mengembalikan formulir adalah orang yang bersangkutan yang akan maju. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Menurut Heri Mustamin, jika